Alasem National Corruption Watch atau NCW Provinsi Kepri mendesak ke Jari Batam segera memproses secara hukum dua orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengadaan genset dan lampu runway Bandara Hang Nadiem. Masing-masing berinisial H, mantan Kepala Bandara Hang Nadiem, serta W, pejabat PPTK. Karena kedua tersangka ini dinilai merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah. Hal yang disampaikan Mulkan, Ketua LSM NCW Kepri, Kamis 3 April ini. Selain kedua tersangka tersebut, Mulkan juga meminta ke Jari memeriksa Ketua BP Kawasan karena kasus tersebut menurutnya adalah korupsi secara berkelompok. Mulkan berharap kasus korupsi Bandara Hang Nadiem cepat diselesaikan. Karena saat ini kasus tersebut terindikasi telah dipetieskan oleh pihak kejaksaan. Mulkan menambahkan tidak hanya kasus bandara saja yang didesak, namun ia juga mendesak kasus dinas pendidikan, kasus kembang api, humas, dan beberapa lainnya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Memang kalau sudah tersangka harus tetap konsisten pihak kejaksaan, jangan dimain-main begini. Jadi indikasi korupsi sudah jelas, tersangka sudah ada di bandara. Di bandara itu tetap harus dilimpahkan ke pengadilan. Kita minta kejaksaan secepatnya, kerja. Kerja ya? Siap. Apakah kasus korupsi ini ada, kasus apa namanya, berjemahat? Kalau kita kemarin memberikan masukan ke pihak kejaksaan, kita berusaha pasal 55 itu bahwa BP kawasan pun, ketua BP kawasan itu sih terlibat. Tapi entah gimana ceritanya jadi dibelokkan. Jadi untuk pertanggung jawaban, di pasal 55 kan sudah jelas. Berkelompok, bersama-sama, berkaya, mengkorupsi uang negara, itu kan sudah jelas. Ketua BP kawasnya itu mengetahui di situ ada tindak korupsi. Makanya hasil pemeriksaan 8 jam BP kawasan itu hasilnya apa? Kok kenapa nggak jadi tersangka dia? Berarti tersangka yang 2019 tetap tersangka kedua ini, ya tidak cepat sasaran. Seharusnya ketua BP kawasan juga? Bukan masalah cepat sasaran. Ini berkelompok, bersama-sama. Kenapa dua jadi tersangka? Mesti ada beberapa orang lagi. Nah, salah satunya ketua BP kawasan itu mesti bertanggung jawab juga sebagai ketua BP kawasan. Karena dia mengetahui di situ ada aliran dana untuk pengerjaan, pengadaan genset dan lakukan. Itu pasti tahu dia kenapa pihak kejaksaan di, entah gimana ceritanya. Nah, itu kita fokus satu itu dulu. Bapak-bapaknya dikata kita memaksa pihak kejaksaan harus periksa itu ketua ya? Betul. Pihak kejaksaan itu mesti konsisten. Nggak usah kita kasus-kasus digoreng-goreng misalnya di sini. Permasalahan itu mesti jelas. Ini udah ada indikasi, udah ada tersangkanya. Bukan jadi beban orang yang jadi tersangka itu. Jadi dia burim, dia tersangka kok nggak ada pemanggilan yang kedua. Untuk melalui proses yang selanjutnya, untuk dilimpahkan ke pengadilan. Itu yang kita minta. Secepatnya. Jadi jangan jadi presiden buruk untuk kejaksaan sendiri. Ini udah sampaikan nggak kepada kepala kejaksaan kita? Kemarin kita udah sampaikan. Apa tangan? Dia masih mempelajari dulu. Itu bahasa-bahasa itu kita cerna. Tapi permasalahannya kita minta pihak kejaksaan secepatnya lah kerja. Jangan masyarakat Batam ini pesimis dengan kerjaan-kerjaan kejaksaan ini. Karena apa? Kasus RTLH, kasus swap dinas pendidikan melibatkan Dewan, anggota Dewan Rosmini sama Bu Diana itu sampai dia berkelahi. Yang ketiga kasus kembang api. Yang keempat kasus humas 30 miliar itu belum ada. Dia sampai didik, tapi proses sampai sekarang belum ada. Nah, kita fokus ke masalah bandara. Bandara ini mesti secepatnya di pengadilan. Biar tahu siapa yang salah memang betul. Betul nggak dia tersangka ini korupsi? LSM NCW berjanji dan akan terus memantau serta mengawasi kasus-kasus korupsi tersebut. Nando Kru dari Batam mengembarkan.